Shalom Selamat sore Selamat sore Pemirsa Suara Cemaat Jurnal TV Kita kembali bertemu di hari Minggu 17 Mei 2020 ini Saya percaya Saudara semua dalam keadaan yang sehat Dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Dan pada sore hari ini Bersama dengan saya Saya Pastor Paul Unika Dharma Saya akan mengajak Kita semua untuk belajar bersama-sama Kebenaran firman Tuhan Dengan tema Our Hiding Place Saudara Saat saudara hari ini masih Stay at home, saudara Masih Work from home Percayalah, saudara senantiasa Dalam pemeliharaan Tuhan Saudara sedang di waktu-waktu terbaik bersama Dengan keluarga saudara Dan sembari saudara Ada di rumah Kita akan bersama-sama Belajar kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama Mari kita Satukan hati Bapak kami mengucap syukur Untuk waktu ini Kuasa Tuhan tidak terbatas Oleh tempat Oleh jarak Oleh waktu Kami percaya Tuhan sedang melawat kami Dimanapun kami berada Melawat kami di tempat ini Di rumah kami masing-masing Kami percaya Kami adalah orang-orang yang telah menerima Perkenanan Tuhan Kami hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa Karena itu Bapak Kami akan belajar bersama-sama Kebenaran firmanmu Sekarang kami diperlengkapi dengan Kebenaran firmanmu Kami percaya Di masa-masa ini Kami mengerti Bahwa Tuhan Tetaplah Tuhan yang baik Tuhan yang senantiasa Memelihara kehidupan kami Kami senantiasa dikuatkan Kami tahu bahwa tangan Tuhan Itu yang memegang kami Dan Tuhan tidak pernah lepas tangan Atas hidup kami Bapak Beracaran di tengah-tengah kami Pada sore hari ini Dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Para pemirsa Kita akan belajar bersama-sama Kebenaran firman Tuhan Mari baca bersama-sama Dari Masmur 32 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ketujuh Saya akan bacakan Bagi saudara Saya akan bacakan Dari Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible Mari kita simak bersama-sama Dengan perikob Suka cita karena diampuni Dari Daud Nyanyian Pengajaran Berbahagialah dia Yang pelanggarannya dihapuskan Yang dosanya ditutupi Berbahagialah orang yang kesalahannya Tidak diperhitungkan oleh Yahweh Dan yang di dalam rohnya Tidak ada tipu daya Ketika aku berdiam diri Tulangku menjadi lemah Karena ratapanku sepanjang hari Sebab sepanjang siang dan malam tanganmu menekan aku Sum-sumku berubah menjadi kering Seperti oleh teriknya musim panas Aku mengaku dosa kepadamu dan aku tidak menutupi kesalahanku Aku berkata Aku akan mengakui pelanggaranku kepada Yahweh Dan engkau mengampuni kesalahan dosaku Oleh karena itu biarlah setiap orang saleh berdoa kepadamu Pada waktu engkau dapat ditemui Sesungguhnya pada waktu banjir besar datang Maka itu tidak akan melandanya Ayat 7 Engkau lah tempat persembunyianku Engkau menjagai aku dari kesukaran Engkau melingkupiku dengan nyanyian Pembebasan Pemirsa Kita akan lihat di ayat yang ke-7 Yang menjadi tema kita pada sore hari ini Yaitu tempat persembunyian kita Atau our hiding place Saudara Dalam terjemahan bahasa Ibrani nya Kata Tempat persembunyian adalah syeter Syeter juga berarti Tidak hanya tempat persembunyian Tapi tempat berlindung Tempat naungan Dan kata yang sama itu didapati di Masmur 119 ayat yang ke-114 Masmur 119 ayat 114 Saya akan bacakan Engkau lah tempat perlindungan Dan perisaiku Pada firmanmu aku berharap Jadi tempat persembunyian itu sama dengan tempat perlindungan Para pemirsa Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Dimana pun seolah berada Kita tahu akhir-akhir ini kita ada di masa-masa yang cukup sulit Mungkin kita merasa ada banyak ketidakpastian Kita takut Oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Oleh virus Yang menyebabkan penyakit Covid-19 Kita takut ada banyak ketidakpastian Tapi hari ini dengarkan Bahwa seperti halnya pemasmur Seperti halnya Daud berkata Bahwa Tuhan lah tempat persembunyianku Kata persembunyian juga Dikenal pada waktu Jaman Yosua Ketika Saudara membaca Nanti di rumah Saudara bisa lihat setelah program ini Yosua 20 Sampai dengan Saudara lihat saja dari ayat 7 sampai 8 Saudara akan lihat bahwa Disana ada 6 kota perlindungan 6 kota yang diberikan kepada orang Lewi Dan diperuntukkan sebagai kota perlindungan Kota perlindungan untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang Pernah berbuat salah Orang-orang yang mencelakai Orang-orang yang membunuh tanpa sengaja Orang-orang sebangsanya Atau orang asing Yang membunuh secara tidak sengaja Mereka bisa lari ke tempat perlindungan itu Dan mereka Berhak dilindungi Mereka berhak tinggal disana Mereka bisa luput dari orang-orang yang mencoba Untuk menuntut balas Atas perbuatan mereka Jadi Orang-orang Israel pada waktu itu Mengenal betul tentang kata perlindungan Saudara hari ini Saat kita membaca Masmur 32 ayat 7 Membaca Masmur 119 ayat 114 tadi Kita tahu bahwa Hari ini Tempat perlindungan kita adalah Tuhan Nanti kita akan lihat saudara Mengapa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sesungguhnya Kalau dulu Orang-orang di zaman Joshua Mereka berlindung dari sesuatu yang mereka perbuat Dan mereka berhak Untuk tidak dijamah Dikatakan kalau saudara membaca dalam Joshua tadi Joshua pasal yang ke-20 Atau bilangan 35 Saudara akan lihat Orang-orang yang berlindung di kota-kota itu Mereka tidak boleh disentuh Mereka boleh tinggal disitu Dan sampai kematian imam besar Mereka boleh kembali ke kota dimana mereka berasal Jadi sekali lagi Orang-orang yang menuntut balas Ingin membunuh mereka Atas perbuatan mereka Tidak bisa menjamah mereka Dan hari ini ketahui lah saudara Hal yang sama Itu bisa kita lihat Terjadi dalam hidup kita Kita adalah orang-orang yang Orang-orang berdosa Orang-orang yang dikatakan telah kehilangan kemuliaan Tuhan Atau dalam terjemahan lainnya Kita adalah orang-orang yang Tidak bisa memenuhi standar kekudusannya Tuhan Kita adalah orang-orang yang berdosa Yang kita tahu hukuman dosa adalah maut Kita adalah orang-orang yang bersalah Dan kita adalah orang-orang yang dituntut oleh kesalahan kita Oleh penghukuman yang menanti kita Tapi puji nama Tuhan Tuhan ada tempat perlindungan kita Ia begitu mengasihi kita Sehingga kita tahu bahwa Dia datang menghampiri kita Dia menebus kita Kemudian Kemudian Dia berkata Aku telah memindahkan engkau Dari maut masuk dalam hidup Aku telah memindahkan engkau Dari gelap masuk dalam terang Saudara bisa lihat dalam koloses 1 ayat 13 Saudara bisa membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9a Saudara bisa lihat kebenaran firman Tuhan Tentang status kita Sebagai orang-orang yang dulunya orang berdosa Kemudian kita Dibenarkan oleh Tuhan Kita dijagai oleh Tuhan Dan kita tahu kita dalam perlindungannya senantiasa Saudara kita akan belajar bersama-sama 3 hal pada sore hari ini Mengapa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sesungguhnya Yang pertama sebab kita singgung sebentar tadi Karena ia mengasihi kita 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Elohim Mengasihi Tuhan Tetapi dialah yang telah mengasihi kita Dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara Saat kita alami kesukaran Maka kita tentu akan berlari Kita akan mendatangi orang-orang yang mengasihi kita Kita akan berlari Kita mendatangi ke rumah orang tua kita Ke rumah saudara-saudara kita Orang-orang yang kita tahu mengasihi kita dengan tulus Dan kita akan mendengarkan nasihat mereka Dan kita merasa aman Dalam lindungan mereka Saudara Pun halnya dengan Tuhan Kita tahu Tuhan mengasihi kita Kita tahu Tuhan begitu peduli kepada kita Tetapi ada banyak dari kita sayangnya Tidak paham Tentang kasih Tuhan itu kepada kita Sehingga kita mereka-reka Dan berpikir dalam benak kita Apakah Tuhan sungguh mengasihi saya Saat kita berpikir demikian Maka kita akan menjadi ragu-ragu Untuk menghampirinya saudara Tapi hari ini Ketahuilah kebenaran firman Tuhan itu Bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan Katakan kepada dirimu pada sore hari ini Saya dikasihi oleh Tuhan Saudara Saudara Saya akan mengajak saudara untuk membaca Yohanes 1 ayat 16 Ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis Dari kepenuhannya Saat itu Yohanes berbicara tentang Tentang Yesus Dari kepenuhannya Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah Saudara Kita akan lanjutkan kembali Kita akan jeda sejenak untuk pariwara Dan saudara tetap bersama-sama dengan kami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya